Intro Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hubungan dan koordinasi dalam organisasi Berikut anggota dari kelompok kami yaitu ada Oke apa aja sih yang kita bahas dalam materi ini Kita akan membahas yang pertama pengertian organisasi Yang kedua hubungan dalam organisasi Yang ketiga koordinasi organisasi Yang keempat hubungan dan koordinasi organisasi Yang kelima tujuan dari hubungan dan koordinasi organisasi Pengertian organisasi Organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama Hubungan dan koordinasi dalam organisasi sangat penting untuk memastikan efektivitas dan juga efisiensi dalam mencapai tujuan tersebut Next slide itu ada hubungan terbagi menjadi Yang pertama itu ada hubungan vertikal Yang dimana hubungan antara atasan dan juga bawahan Ini penting untuk memastikan alur perintah dan juga pengawasan yang jelas Hubungan horizontal adalah hubungan yang antar unit atau departemen yang setara Ini penting untuk koordinasi dan juga kolaborasi antar bagian Yang ketiga itu ada hubungan diagonal Hubungan antara pihak yang tidak memiliki garis komando langsung ini Penting untuk komunikasi lintas fungsi Dan yang slide terakhir itu dari saya adalah koordinasi organisasi Koordinasi dalam organisasi bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai aktivitas dari sumber daya Agar dapat bekerja sama dengan harmonis dan juga efektif Di sini saya akan membahas tentang koordinasi menurut James A.F. Stoner Dan juga empat bentuk koordinasi Yang pertama yaitu koordinasi menurut James A.F. Stoner Yaitu proses, pemaduan, sasaran, dan kegiatan dari setiap unit-unit kerja Yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif Dan yang kedua yaitu bentuk-bentuk koordinasi dibagi menjadi empat Yang pertama yaitu koordinasi vertikal, koordinasi antara atasan dan bawahan Dan yang kedua yaitu koordinasi horizontal, koordinasi antara unit atau departemen yang setara Dan yang ketiga yaitu koordinasi fungsional, koordinasi antara fungsi atau keahlian yang berbeda Dan yang terakhir yaitu koordinasi proyek yang dimana koordinasi dalam pelaksanaan proyek-proyek tertentu Yang pertama yang harus diperhatikan dalam membangun koordinasi organisasi Yang pertama, perencanaan yang matang Perencanaan yang matang meliputi waktu, agenda, dan pihak siapa saja yang akan terlibat dalam koordinasi organisasi tersebut Hal ini sangat penting agar koordinasi tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien Yang kedua, memiliki tujuan yang sama Setiap pihak yang terlibat dalam koordinasi harus memiliki tujuan yang sama Untuk itu, meskipun tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota berbeda Setiap pihak akan menyadari bahwa hal tersebut merupakan dalam rangka untuk saling melengkapi dan mendukung untuk mencapai tujuan bersama Yang ketiga, sikap saling terbuka dan saling menghargai Dalam koordinasi organisasi, setiap anggota memiliki pendapat yang berbeda Untuk mengatasi hal tersebut, perlunya sikap saling menghargai dan sikap saling terbuka Kedua, sikap tersebut perlu dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam koordinasi organisasi Yang keempat, yaitu penagasan dan motivasi Penagasan dan motivasi sangat perlu dilakukan agar setiap orang yang bekerja atau melakukan aktivitasnya dapat lebih terarah dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan Selain itu, pemimpin memiliki peran untuk dapat mampu dalam memotivasi setiap pihak agar lebih percaya diri dan termotivasi untuk mencapai tujuan Oke, disini saya akan menjelaskan hubungan dan koordinasi organisasi Yang pertama itu ada komunikasi Jadi komunikasi, pengirim informasi yang jelas dan tepat waktu antar anggota organisasi Lalu ada struktur organisasi Jadi penetapan hirarki dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap anggota Lalu ada budaya organisasi Disini norma, nilai, dan kebiasaan yang memengaruhi interaksi antar anggota Lalu ada perencanaan Jadi penetapan tujuan bersama dan strategi untuk mencapainya Lalu ada pengambilan keputusan, yaitu proses untuk memutuskan tindakan yang diperlukan Lalu ada kolaborasi, kerjasama antar individu atau departemen untuk mencapai tujuan bersama Terima kasih Hubungan dan koordinasi organisasi Evaluasi dan umpan balik Contohnya menilai kinerja dan memberikan umpan balik untuk perbaikan Pengelolaan konflik Contohnya menangani perbedaan pendapat atau konflik secara konstruktif Terus yang terakhir ada keterbukaan dan kepercayaan Contohnya itu Membangun lingkungan di mana anggota merasa nyaman untuk berbagi informasi ataupun ide Hubungan dan koordinasi organisasi memiliki beberapa tujuan Yang pertama ada meningkatkan efisiensi Tujuannya memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja secara terkoordinasi Untuk mencapai tujuan secara efisien Yang kedua ada meningkatkan kualitas Tujuannya memungkinkan untuk berbagi informasi dan sumber daya secara efektif Sehingga hasil kerja memiliki kualitas yang lebih baik Yang ketiga ada mencapai tujuan bersama Tujuannya mengarahkan energi dan upaya individu dan tim Ke arah mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan hubungan dan koordinasi organisasi Yang pertama itu mengatakan keterlibatan karyawan Nah di sini membangun lingkungan kerja yang positif Di mana karyawan itu merasa didengar Dihargai dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik mereka Yang kedua itu mengelola risiko Meminimalkan risiko ketidaksesuaian atau kesalahan Dengan mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab dengan lebih baik Yang ketiga itu meningkatkan inovasi Yaitu mendorong kolaborasi antar departemen atau individu Untuk menghasilkan ide-ide baru dan solusi yang lebih kreatif Yang keempat itu meningkatkan kualitas layanan Menjamin pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan atau pemangku kepentingan Dengan memastikan koordinasi yang baik di seluruh organisasi Yang kelima meningkatkan keberlanjutan Memastikan bahwa organisasi itu dapat beradaptasi Dengan perubahan lingkungan internal maupun eksternal Dengan lebih baik melalui koordinasi yang lebih efektif Oke sekian presentasi dari kelompok kami Mohon maaf apabila ada salah kata Terima kasih Terima kasih